Intro Jadi banyak orang Kita ganti, kita loker gitu kan, supaya Fadil bisa dapat keutamaan alat malam. Ya, gue gak rugi soalnya. Bukan mantap-mantap tuh. Postak mau warna, gimana? Ya, masih ada waktu. Masih ada waktu kita menghidupkan Ramadan, berbagi cerita, berbagi fahita. Disini dulu, ayo. Lumayan sih. Aduh, mumpah ada PRW. Di kode-kode dulu, gak paham sih. Oke, siap, siap, siap. Kamu ada PRW? Kita telepon dulu yang di rumah. Ada pusat gak PRW? Ada. Ada pusat, nih. Kita telepon nih. Ajudan, gak? Dia hampir. Kau yang di rumah, oke. Oke, siap di orang rumah. Tartar, tunggu. Kalau di kode gak paham, Fadil? Oh, begitu. Kadang PRW ini pura-pura apa? Oke, halo mama. Paham, mama. Iya, ini lagi di post sama Fadil biasa. Buatkan teh manis dan juga cemilan-cemilan lah. Bentar lagi pulang. Oke, Assalamualaikum. Sudah, aman. Kalau gitu, saya sambil jalan, bawa sesuatu lah. Oke, Pak Rw. Lanjutnya ngobrol dulu. Oke, oke, oke. Jangan lupa ya, Pak Rw. Siap. Yang banyak, Pak Rw. Oke. Pak Ustaz lapar nih, masalahnya. Salah Tuhan apa? Iya. Kalau besok untuk cahur. Pak Adil yang lapar, tapi bilang Ustaz. Iya, janganlah. Janganlah, jalan sama orang. Oh, gitu. Biar banyak, biar bawa banyak. Itulah. Kalau enggak, habis ya nanti. Ngomong-ngomong nih, Bang Ustaz. Tuhan kemarin tuh kan, anak tuh sholat di satu masjid kan, kampung ini. Tuh kan agak lama tuh, imamnya. Besoknya, anak sholat di kampung sebelah. Iya. Itu, Masya Allah tuh. Sholatnya cuma, kalau kita hitung-hitung 10 menit cuma. Dari 11 serokat tuh. 11 serokat hanya 10 menit. Itu maksud, tancap terus gitu. Mantap lah. Jadi cepat pulau. Kita jangan pandang cepatnya, nanti sesat lah. Kan pulangnya biar cepat, makanya mungkin. Karena mungkin punya kebutuhan gitu, Din. Tapi, di mana? Sholat kan kita mencari. Tenangan, butuh tenang. Di mana tenangnya untuk 10 menit? Allah wakbar, Allah wakbar. Mungkin di belakang jamaah tuh ada yang pingin apa. Ada kebutuhan lain. Kalau ada kebutuhan, ya mending gak usah sholat aja. Nanti sholatnya. Ini berjamaah rame-rame, tapi gitu. Ya, enggak apa-apa. Itu surat apa kira-kira yang dibaca? Kalau cepat-cepat gitu. Semuanya sih, just 30. Tapi, bacaannya tuh gak ada. Gak ada panjang pendeknya. Wah, tancap aja. Tancap aja ya. Oh gitu. Memang ada juga yang bilang itu, orang kalau cepat-cepat itu, seperti kita balap. Balap. Semakin kencang, semakin fokus. Semakin dekat dengan Allah gitu ya. Gitu. Kencang. Semakin kencang, semakin fokus. Tapi ini, kalau dibilang analogi yang keliru. Apa namanya? Analogi setan, dibilang. Perumpamaan yang keliru ini. Dia gak boleh sebenarnya. Sholat, balap-balap. Ya, karena kita sholat itu, ya, bukan cepat-cepat. Bukan siapa, semakin cepat kita sholat, semakin bermanfaat. Semakin bernilai sholat kita. Enggak. Jadi, sholat itu yang dinilai kehusyukannya. Khusyuk tenang gitu. Ya, kehusyukannya. Harus tenang gitu. Gak boleh orang itu sholat tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa, siapa yang khusyuk di situ? Pasti tidak ada. Iya kan? Tapi cepat pulang, Ustaz. Iya, kalau mau cepat pulang, sebenarnya bukan di sholatnya yang dicepetin. Karena setiap gerakan, itu kita harus tumaaninah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Masya Allah. Gelas, gelas, gelas. Gelas, saya lupa. Aman, aman. Yang biasa di sini, mana? Aman, aman. Tunggu. Sikit, Ustaz. Iya. Kita ambil gelas, ya. Sikit, sambil cerita. Lanjut, Pesat, lanjut, Pesat. Iya. Ini, bentar. Ini ada ritualnya. Apa lagi? Ih, ini apa sih? Ritualan. Cangan gitu, Pak Irwin. Sini, sini, sini. Ah, iya, mantap. Oke. Lanjut, lanjut, Pesat. Tadi apa? Cerita apa ini? Cerita sholat balap-balap. Lama, mana dulu sholat. Yang sini kan lama. Tindah ke kampung sebelah. Rupanya cepat kali sholatnya. Enak, enak juga tuh. Satu sisi enak. Tapi satu sisi cengap juga, Perry. Napas kita. Kayaknya sholat gitu. Kan cari yang tenang. Berarti berkecepatan tinggi, ya? Oh, 3000 tenaga kuda. Ini kopi? Atau teh? Teh dong. Oh, teh. Pencingin. Coba. Mbak. Jadi, Tuhan, netanya, Perry sama Bang Ustaz. Kayak mana itu hukumnya? Ya, sesat kan? Anak, mbak. Bentar. Kan, berarti sholat terawih. Mbak. Kecepatannya tinggi. Tiri tenaga kuda. Bisa jadi kan, apa? Supaya banyak jemaahnya. Mbak, enggak paham. Semakin banyak, semakin bagus jemaahnya. Ya, tapi gimana nih? Kalau bagus, biar kita dipasih diri. Biar banyak jemaahnya. Oh, gitu. Sebelum Pak Ustaz jawab, kita minum dulu ya. Siap. Sambilan, sambilan. Pak Ustaz mau warna apa? Orange ada? Hijau ada? Ungu ada? Rasanya? Rasanya sama. Tinggal dipilih Pak Ustaz. Yang mana? Hijau ada? Yang hijau saja. Oh, hijau. Mana-mana hijau? Hijau ini hijau ya. Perry tahu aku. Ungu dia, ungu dia. Kenapa ungu? Kenapa ungu? Tapi, demen yang ungu-ungu ya? Aku bisa sama Pak Ustaz ajalah, hijau. Biar nyerapin umunya. Biar nyerapin umunya. Nah, jadi, kalau bisa bagus, kita aplikasikan di warga sini, Dil. Masih di sini. Enggak bagus, PRW. Kok enggak bagus? Enggak paham. Kan ya, soalnya kakek-kakek, orang-orang tua itu cengat. Enggak susah nafas mereka. Enggak cepat. Justru, cepat. Bagus, biar cepat pulang. Kalau lama, lututnya enggak sanggup. Sudah tua. Memang dia enggak lama, cepat. Tapi capek juga lutut. Karena cepat-cepat. Ya, namanya biar cepat pulang. Oke lah. Oke. Bagus, Kak Ustaz. Gini, kalau yang lama itu gimana sholat lama itu maksudnya? Kita kan perlu tahu juga ini, Pak Dil. Hah? Kalau sholat yang lama itu menurut Pak Dil gimana? Bacanya lama kali, Pak Ustaz. Bacanya lama kali. Oke. Terus itu, ini lama kali. Rukuknya lama. Rukuknya lama. Rukuknya lama kali lah. Itu antum yang belum makan sebelumnya. Belum makan. Terus kelas. Aman. Itu. Iya. Jadi masalah sholat yang lama, yang panjang ini memang pernah terjadi di zaman Rasulullah. Pernah? Di zaman Rasulullah. Kenapa lagi? Iya. Sudah dipraktekkan? Sebentar. Sebentar. Ini masalah orang yang sholatnya lama. Tadi pengennya cepat. Tadi pengennya cepat. Saya tangkap. Kan Pak Dil, tadi gak suka dengan yang lama-lama kan? Oke. Efek teh, Pak Erwe. Efeknya jadi makin lemot. Jadi, pernah terjadi di zaman Rasulullah itu, ada sahabat yang bernama Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal ini sholat dia bersama Rasulullah SAW. Setelah dia sholat, ternyata dia keluar. Kemudian dia pergi ke tempat kaumnya. Setelah di situ, dia sholat lagi. Nah, ketika dia sholat, ternyata surat yang dibaca oleh Mu'az bin Jabal ini panjang sekali. Disebutkan dia membacakan surat Al-Baqarah kalau gak salah. Yang intinya suratnya panjang. Akhirnya ada jamaah. Buka aja. Buka. Kalau saya lagi ngomong. Saya bilang gak apa-apa. Saya bilang gak apa-apa. Biar santai kita. Buka aja. Akhirnya, sambil buka aja. Iya, masalah. Ya, akhirnya ini malu-malu. Tapi kalau tinggalin cepet habis nih. Akan. Ustaz lagi ngomong. Enak. Tapi nyantai. Apa-apa. Ini ambil itu dikasih. Ya, dimakan. 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 Begini aja. Nah, boleh. Ini, Ustaz. Ini rasa apa ini? Ih, mau lelah. Iya, mau lelah. Kenyang. Coklat mana ini? Ini rasa apa? Coklat atau kacang? Tanya Pak Ustaz. Tanya Pak Ustaz. Tanya Pak Ustaz. Kacang. Ya. Kita lanjut ya. Lanjut. Ya, akhirnya. Ketika Iqm Was Bin Jabal itu. Solat jadi imam. Bersama kaumnya. Dia itu membaca surat yang sangat panjang. Sangking panjangnya itu. Ada di antara jamaahnya itu. Apa dibilang? Membatalkan solatnya. Iya, gak sanggup. Karena. Kayaknya saya seperti itu tuh. Karena gak sanggup. Akhirnya dibatalkan. Orang itu pun solat sendiri. Iya kan? Ternyata. Mu'az Bin Jabal tahu gitu. Dia tahu ada orang yang kayak gitu. Jamaahnya. Akhirnya Mu'az Bin Jabal. Marah lah dia. Sama siapa? Sama orang yang membatalkan solat itu. Ya, kenapa dibatalkan? Kok marah pula? Bentar dulu. Bentar dulu. Karena kan tadi Mu'az imamnya. Kenapa dia berpisah dari imam? Ketika solat. Kan gitu. Sampai-sampai dianggap bahwasannya yang membatalkan itu munafik gitu kan. Akhirnya apa? Gak terimalah tadi yang membatalkan solatnya. Datanglah dia kepada Rasulullah SAW. Jadi, dilaporkan, diadukan. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Afatanun diantaya Mu'az katanya. Apakah kamu ingin menguji atau memfitnah kami katanya? Dengan apa? Dengan cara dia solat itu dan bacaannya yang panjang katanya. Ya, jadi ini menjadi nasihat. Kalau solat itu juga jangan sampai terlalu panjang. Ya, karena akan menjadi fitnah. Apalagi sampai membuat orang tua itu susah. Ya kan? Lemah, lemas. Susah. Ya, gak khusyuk karena capek berdiri. Salah, salah, salah. Salah, salah. Salah aja. Itu yang pertama. Ya. Kalau berarti gak, gak, maksudnya gini. Gak boleh juga terlalu lama. Kalau berjamah. Maksudnya salah satunya ikhmahnya itu. Iya. Takutnya ada yang tua. Ini kayak gini nih, modelan gini nih. Bentar aja ya gak tahan. Harus dilihat jamaahnya siapa. Gak ada. Apakah penuntut ilmu, apakah orang awam, orang-orang tua yang gak tahu sama sekali kan. Masalah-masalah sunnah-sunnah di dalam solat itu, kapan kita baca panjang gitu kan. Ini harus dilihat begitu. Ya, supaya gak menjadi fitnah. Ah, Ustadz ini bacanya panjang sekali. Itu yang pertama masalah mempanjangkan solat. Solat. Ya. Secara umum, dia boleh, tapi tidak boleh terlalu berlebihan. Oke. Dilihat bagaimana jamaahnya. Yang kedua ini masalah solat balap-balap. Nah. Solat cepat-cepat. Tapi sedap juga itu. Kencang-kencang. Sepertinya. Pak, sanggup rupanya emang ya Pak Rw? Kita coba. Sebelum kita coba, kita harus pertimbangkan dulu. Kita harus ketahui dulu, boleh gak kita solat cepat-cepat? Boleh. Kalilah. Bentar dulu. Bukan karena solat panjang-panjang, solat terlalu panjang tadi di langang. Terus jadi? Jadi kita boleh cepat-cepat dan balap-balap? Ya. Belum tentu. Tentu. Yang panjang ya ditegur. Santai. Kita dengarkan dulu. Santai. Jadi di dalam solat, termasuk rukunnya itu adalah Tumak Nina. Bagaimana maksudnya Tumak Nina? Nah, Tumak Nina itu adalah ketika kita solat, maka posisi kita itu harus sempurna pada tempatnya. Oh, sempurna kan? Ketika ruku, benar dia posisi rukunya. Ketika itidal, berdiri, benar dia itidalnya. Ya. Coba Fadil nih usah tanya. Atau Billy kan pernah lihat kan? Nah, ketika mereka ruku, apakah sempat posisinya sempurna ruku? Atau hanya sekedar mantuk-mantuk seperti ayam? Kayaknya nggak sempurna lah. Nggak sempurna ya? Tapi ada ruku yang berdiri. Karena belum menyampe lagi begini, udah Allah kebar. Belum berdiri, tegak. Belum tegak lagi, udah sujud lagi. Jadi gimana yang tua tuh? Apa ketinggalan berapa lap gitu? Iya, sama-sama gitu. Cuman napasnya terasa tuh, Pak RW. Cuman di akhirnya. Benar, yang cepat pulang. Pasti nggak bisa pulang dulu orang tuh. Napas dulu di situ. Nggak ada. Jadi bukan hanya sekedar cepat-cepat aja. Cepat pulang, Fadil. Memang kita tahu, sholat terawih itu, ya itu kan sholat yang diadakan, dikerjakan santai. Nggak boleh terburu-buru. Iya. Memang menghidupkan malam. Makanya namanya dia apa? Terawih. Dia santai, dikerjakan setelah sholat isya. Empat rokat. Dan dia dikerjakan dua, dua, dua. Jadi kalau kita cepat-cepat, terburu-buru, tergesa-gesa, berarti ini mengaburkan makna sholat terawih itu. Santai. Tapi bukan berarti sholatnya seminyener ya. Iya, nggak gitu juga. Sambil sandara, senderan. Bisa nggak? Oke. Itu, Fadil. Nggak boleh salah. Salah apa? Nah, persepsi. Nggak boleh. Salah perhitungan. Misalnya, Fadil. Ya. Jadi nggak boleh. Harus diperhatikan bahwasannya diantara rukun sholat itu adalah Tumak Nina. Rukun itu. Rukun loh. Berarti, nggak panjang banget. Nggak panjang banget. Juga, nggak balap-balap. Cepat banget. Berarti intinya Tumak Nina tadi ya? Iya, intinya Tumak Nina. Sama bacaan juga. Bacaan, bagaimana orang membaca Al-Fatihah cepat-cepat? Kan sementara. Satu nafas. Satu nafas. Mungkin bisa satu nafas. Tapi kalau cepat-cepat. Sementara kan Al-Fatihah itu adalah rukun. Di dalam sholat. Bahaya. Kan harus pakai tartil ya, Bung Ustazah. Kok kita baca? Iya. Usahakan pakai tartil. Dibaca Al-Fatihahnya. Jadi gitu. Gimana dia rukuk, sujud. Harus kita lewati semuanya. Karena pernah kejadian itu. Di zaman Rasulullah S.A.W. Ada orang sholat. Setelah dia selesai sholat. Disuruh ngulangi sholatnya. Udah sholat dia. Disuruh lagi ngulangi sholatnya. Kenapa? Udah sholat lagi. Disuruh lagi. Pasti gak diterima. Karena gak Tumak Nina. Tumak Nina itu tadi ya. Jadi itu Tumak Nina itu termasuk rukun di dalam sholat. Kalau kita gak Tumak Nina. Sholat kita batal. Harus ngulangi sholat. Sempun. Berarti udah sebelah seserokat. Cepet-cepet. Cancel lah Pak Rwe. Gak dapat pahala. Gak ada rukun. Cancel pahalanya. Kan Tumak Nina rukun. Tapi dia niat sholat. Iya kan. Dia. Niat ayah gak cukup. Bukan hanya sekedar niat aja. Tapi pengamalannya harus sesuai. Gak boleh hanya niat sholat terawih. Tapi sholatnya gak sesuai. Sebagaimana yang dicontohkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sia-sia lah berarti. Ya bisa sia-sia. Ya orang yang sholat di depan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam aja. Sampai disuruh ngulangi kan. Itu tandanya apa? Karena sia-sia sholatnya. Gak sah. Berarti alesannya supaya jemaah banyak itu gak ini juga ya. Gak bisa juga ya. Gak bisa diterima supaya jemaah banyak. Banyak orang suka. Tapi kalau di RW kita ini di lingkungan kita. Kita sholat tetap dianggap sholatnya cepat dari jam sekian ke sekian. Karena membaca surat yang pendek. Bacaannya santai. Tapi dengan tertib. Itu gak masalah. Yang masalah tadi yang sampai balap-balap tadi. Baru berdiri. Udah ruku. Belum lagi jemaahnya ruku. Dia udah bangkit. Imamnya udah salam. Jemaahnya udah sahur. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Perlu kita impokan. RW kita lama. Lama. Imam-imamnya itu alhamdulillah gak terlalu panjang. Standar lah. Standar lah. Sekali Pak RW ya. Gak nampak dibawa pemimpin itu. Anak-anak. Di belakang. Ada-ada lah sana. Ribut. Hei-hei anak siapa? Eh rupanya anak saya. Gak sana. Anak kan butuh apa? Butuh. Apa namanya itu bahasa Indonesia ya? Apa? Hampir. Hampir. Cua jangan pake bahasa Indonesia. Bahasa apa? Bahasa apa? Cua Pak. Bahasa-bahasa apa gitu. Planet gitu. Apalah namanya itu. Lupa lah. Udah lah. Cuman mikir. Ada-ada pembelajaran lah. Ada pembelajaran. Berarti ya Alhamdulillah ya. Di lingkungan kita itu sholatnya terjaga. Alhamdulillah Pak RW. Itu yang ngelung-ngelung itu orang-orang yang malah sholat ya Pak RW. Tapi ya imamnya juga kita bisa lihat nih. Kenapa jemaahnya banyak dan dianggap biasa ya imamnya kan dianggap gaih juga. Benar. Ada ya namanya jemaah ya. Namanya orang awam. Jadi ya mereka ikut aja. Apa yang disampaikan ustadznya atau imamnya itu mereka ikut aja gitu kan. Maka disini pentingnya kita, baik kita awam, kita anggap kita orang kampung atau orang kota, maka kita harus wajib belajar agama. Nah supaya hal-hal yang mendasar, itu kita bisa tahu gitu. Sehingga kalau ada seorang tokoh atau seorang ustadz yang menyampaikan hal-hal yang salah, itu bisa langsung kita koreksi. Ini kan sholat masalah dasar. Iya kan? Syaratnya, rukunnya, sunnahnya gitu. Jadi sholat mau sholat apapun, gak harus teraweh. Kalau dikerja kan tidak tumanina, maka dia batal. Harus diulang. Karena dia rukun ya? Iya, karena dia termasuk rukun. Dan rukun itu? Makna rukun itu apa sih? Nah, makna rukun itu? Rukun dalam sholat itu, jika dia ditinggalkan, maka dia sholatnya batal. Tapi kalau dia lupa dan dia bisa diulangi, maka dia cukup sujud syahwi. Wah, berarti kalau rukun gak ada tawar-manawar berarti ya? Harus ada. Harus ada dia. Ya maksudnya kalau yang wajib ditinggal bisa diganti. Betul. Rukun bisa diganti, Pak. Dia tadi, batal dia. Batal. Harus dihenti. Gak asah. Gak asah itu sama juga batal, maksudnya? Iya. Itu mirip. Berarti mau kemana teraweh? Cepat? Yang biasa? Setelah mendengar pencerahan, gak jadi lah. Tadinya mau ikut ke sana. Cepat. Jadi biar cepat jaga. Tapi gak bisa lah, gak bisa di alasan lah. Terus dengan pencerahan, daripada gak sah. Mending yang ikut. Tandar lah ya. Tapi gak lama. Cari majid yang bacanya juga perlu, gak sedang. Sedang. Nah. Iya. Cuma bisa di, ini Pak RW, saran saya, ditertibkan gak apa-apa. Karena sebagian masjid kan biasa mengundang imam-imam dari luar. Iya. Dan mereka ini tidak memahami kebiasaan, keadaan jamaahnya di kampung itu. Jadi bilang, Pak RW, disini jamaahnya tua-tua. Tolong. Jadi tolong bacanya surat ad-duha ke bawah. Gak masalah. Yang penting semangat beribadahnya itu ada. Kalau itu jadi alasan, kemudian banyak orang sholat di majid itu ya gak masalah. Kalau padahal, sukanya surat apa aja deh? Wajib lah. Surat-surat. Surat. Kul semua? Enggak lah. Tiga kul. Tiga kul. Apa itu yang? Apa? Al-Qawshar. Ah, Tuhan Al-Qawshar. Satu lagi apa yang banyak itu? Al-Asr. Al-Qurish. Panjang tuh. Al-Qurish yang mana? Al-Qurish. Yang mana? Jom sebutkan. Di-Ida, di-Qurayyus. Tahu Pak Ustaz pada Pak RW. Namanya Ustaz? Namanya Ustaz. Bang Rw. Kalau nama nawar gak? Insya Allah apa. Mantap. Ini. Cuci pakai sabun gak? Enggak lah. Pantes ada rambut-rambutnya ini. Enggak lah. 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 Cucu aja? Cucu-cucu. Cucu gelasnya. Aduh. Cepat kali lho. Cucu. Cucu-cucu. Cucu-cucu. Selamat malam. Nanti cuci. Nanti cuci. Kacau-kacau. Gini rupanya adik-ahli apaan ni. Dah lah. Ini gimana taruh ini ya? Taruh ini ajalah. Nanti cuci. tidur lah lu aduh cerama panjang lagi pun rupanya ditinggal pula tersendiri kukirkan sampai semuanya sampai sahur dah lah sahur sahur